Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Bengkulu Utara Metro Update TV melaporkan Seperti yang dirilis oleh Metro Update TV beberapa waktu yang lalu Keberadaan PT. PDU yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Batiknau Provinsi Bengkulu membuat resah warganya Seperti yang kita ketahui bahwa untuk perizinan sudah habis Namun, aksi nekat yang dilakukan oleh PT. PDU masih melakukan panen terhadap perkebunan kelapa sawit tersebut Entah dengan dasar apa, mereka masih melakukan panen tersebut Ini memicu kemarahan warga Dikarenakan informasi yang berkembang, mereka dilarang panen sebelum adanya keputusan pasti Terkait perizinan lahan kebun tersebut Ketika wartawan Metro Update mengkonfirmasi Kepusat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Amru selaku pejabat penyidik dan penindak lanjutan Mengatakan kepada Metro Update Mereka akan mempelajari dulu duduk masalahnya Dari Bengkulu Utara, Nora, Metro Update TV melaporkan Amankanlah kami menyampaikan aspirasi kami Jadi jangan bentrok kita Jadi maksud saya gini Pak Pur Kita hari ini bikin keputusan Apa kita menghargai keputusan pemerintah Bengkulu Utara itu Apa kita mengkhianati itu Sebab kami sudah banyak tertipu Pak Pur Mulai tahun 2007 Perusahaan PT. PDU membohongi kami Mulai tahun 2013 PT. PDU juga membohongi kami Ya betul Mereka juga bohongi kami Konflik lahan warga dan PT. PDU kian memanas Jangan lupa komen, like, dan subscribe Jangan lupa komen, like, dan subscribe Konflik lahan masyarakat dan PT. PDU Purna Wiradharma Upaya Yang berada di Desa Durian, Daun Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara Hingga saat ini kian memanas Permasalahan ini telah memicu konflik antara masyarakat dan pihak PT. PDU Dengan dirusaknya beberapa pondok warga oleh PT. PDU Jonahidi, 45 tahun, selaku Forum Barisan Masyarakat Pejuang Tanah Ulayat Penyanggah Atau BMPTUP Mengatakan atas dasar apa PT. PDU masih melakukan panen di atas tanah konflik tersebut Sedangkan PT. PDU tidak lagi mengantongi izin HGU Masa izinnya telah habis 2 tahun yang lalu, yaitu tanggal 31 Desember 2018 Namun masih diberikan kesempatan untuk mengajukan perbaharuan HGU Sampai tanggal 31 Desember 2020 Itu pun sampai saat ini tidak ada kejelasannya Lahan atau tanah yang diperjuangkan masyarakat saat ini adalah Tanah yang belum diganti rugi oleh PT. PDU Wujar Jonahidi Kami hanya berharap kepada pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan ini Hingga menemukan titik terang dan merasakan keadilan Dari Bengku Utara, Nora Metro Update TV melaporkan Luruhnya diamankan oleh Presiden Rindungi kami Pak Polisi Rindungi kami Kami ke sini ini berdasarkan seprin Iya Pak Surat perintah Polisi itu membaik perusahaan ilegal Sementara Sementara Polisi itu harus membantu masyarakat Aku tidak marah ya Pak Tidak, aku nyampaikan Kami ini bukan membaikkan perusahaan yang ilegal Kalau ini ilegal Dan tidak diizinkan pemerintah lagi PT. PDU Pimpinan kami tidak akan tanah tangan Ini Pak Gintang satu ini Pak Terima kasih telah menonton!